Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini saya bikin kue lapis beras Bikinnya super gampang banget Cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget Lembut legit Buat teman-teman pencinta kue lapis beras Wajib cobain resep yang satu ini Dijamin pasti bakalan suka bikin lagi Kue lapis ini cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snipebox Ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya muda rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya Siapkan pen Masukkan 2 gelas belimbing Atau 400 gram gula pasir Satu gelasnya penuh Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini Masukkan 1 sendok teh garam halus Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian kita masukkan 7 gelas belimbing santan Atau 1600 ml Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santan penuh Gelas ketiga santan penuh Gelas keempat santan penuh Gelas kelima santan penuh Gelas keenam santan penuh Dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan Nyalakan api kompor Sedang aja Kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk Supaya tidak pecah santan Untuk santannya saya gunakan santan segar Dari 2 butir buah kelapa Untuk santannya ini teman-teman wajib Kita masak hingga mendidih Biar kue lapisnya awet tidak cepat basi Apalagi kalau teman-teman bikin buah jualan Nah kalau teman-teman lihat Santannya ini sudah mendidih seperti ini Oke ini sudah cukup ya Matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan Di suhu ruang hingga benar-benar dingin Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin Boleh diarahkan ke bawah kipas angin Sekarang kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 3 gelas belimbing Atau 350 gr tepung beras Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung beras penuh Gelas ketiga tepung beras Penuh Kemudian masukkan 1 2 per 3 gelas belimbing Atau 150 gr tepung tapioca Untuk 1 gelasnya penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing Tepung tapioca batasnya seperti ini Jadi tidak penuh Selanjutnya kita masukkan santan Yang kita masak di awal Ini kondisi santannya sudah dingin Untuk santannya kita masukkan bertahap Kemudian kita aduk-aduk Hingga semua bahannya tercampur rata Dan menjadi satu adonan Oh iya teman-teman Sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal ya Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga Tanda loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan Kesehatan dan dimurahkan rezekinya Amin Setelah adonan sudah tercampur rata Selanjutnya adonan kita saring ya Biar hasilnya lebih halus Setelah disaring Adonan kita bagi 2 Untuk adonan pertama 840 ml Kita masukkan warna merah rose secukupnya Kemudian kita aduk-aduk Hingga adonannya tercampur rata Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan Sesuai selera Lanjut di adonan kedua 1200 ml Kita biarkan putih Di sini biar putihnya lebih cerah Kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan Untuk warna putihnya Kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adonan Untuk penaman warna putih ini opsional ya Kalau teman-teman tidak punya di rumah Tidak apa-apa tidak dimasukkan Tujuan saya campurkan Biar adonan lapis putihnya lebih cerah Jadi tidak buram gitu Oke kedua adonannya sudah ready Lanjut kita kukus Selanjutnya kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis saja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm Untuk bagian pinggir loyangnya ini Kita oles rata juga ya Setelah loyang dioles rata Adonan yang pertama Kita kukus lapis putih sebanyak 4 kali Untuk perlapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan Kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan Dilapis dengan serbet Biar rop air tidak berlatas di atas guenya Kita kukus untuk Setiap lapis adonan selama 5 menit Untuk apinya kita gunakan Sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Supaya permukaan lapisnya Tidak bergelombang Setelah 5 menit kita kukus Sekarang kita lihat Atau kita cek Teman-teman bisa sentuh Adonannya Menggunakan spatula Kalau sudah mengeras Atau sudah set seperti ini Barulah kita masukkan Lapis putih yang kedua Kemudian kita kukus kembali Selama 5 menit Setelah 5 menit teman-teman Sekarang kita masukkan Lapis putih yang ketiga Untuk videonya Saya contohkan tiga aja ya Setelah ini masih ada Sisa satu lapis putihnya Kita kukus hingga selesai Setelah lapis putih Bagian bawahnya selesai Kita kukus Sekarang kita beralih Ke lapis merah rose Untuk perlapisnya sama aja ya 120 ml Kemudian lanjut Kita kukus kembali Selama 5 menit Setelah 5 menit Lapis merah rose Sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan Lapis putih Jangan lupa ya teman-teman Sebelum kita tuang Adonan ke loyang Sebaiknya diadukkan dulu Supaya tidak ada bahan Yang mengendap Di bagian dasarnya Nah jadi di tahap ini Teman-teman Kita kukus adonannya Secara bergantian Misalnya kita kukus Lapis merah rose Kemudian kita selingi Dengan lapis putih Untuk perlapisnya sama aja ya Dari lapis awal Hingga lapis terakhir 120 ml Dan untuk tiap lapisnya Kita kukus selama 5 menit Atau pastikan Lapisan yang kita kukus ini Sudah benar-benar set Atau sudah mengeras Ini bertujuan Biar lapisannya itu Nggak amyar Jadi nanti Setelah kue lapisnya matang Hasil perlapisnya cantik Molus ya Oke kita lakukan terus-menerus Hingga adonan lapis merah rose Dan putihnya selesai Kita kukus semua Untuk videonya Saya percepat aja Saya rasa Kalau teman-teman Lihat hasil kue lapisnya Pasti pada bisa semua Kita lakukan terus-menerus Kita kukus adonan Hingga selesai Setelah lapis demi lapis Saya kukus Sekarang kita masukkan Lapis merah rose Yang terakhir Untuk perlapisnya sama aja ya 120 ml Dan untuk adonan lapis yang terakhir Biar matangnya benar-benar merata Kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit Kue lapisnya udah mateng Selanjutnya kita angkat Dan kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kue lapisnya di suhu ruang Hingga benar-benar dingin Karena kalau masih panas-panas Teksturnya memang lembek ya Setelah kue lapisnya Sudah benar-benar dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir Menggunakan spatula Ini bertujuan Biar kita lebih mudah Keluarkan kue lapisnya dari loyang Lanjut kita beri alas Lalu loyangnya kita balik Insya Allah ya Kalau teman-teman Oles rata loyangnya Dengan minyak goreng Nggak akan lengket sama sekali Dan untuk hasilnya teman-teman Setelah kita keluarkan dari loyang Masya Allah Cantik banget Mulus yang menarik Kalau teman-teman Bikin buat jualan Sekarang langsung aja Kue lapisnya kita potong Jangan lupa Pisaunya dilapisin dengan plastik Biar nggak lengket Untuk satu resep kuenya Bisa dipotong menjadi Tiga bagian Tapi disini saya potong Satu bagian dulu Kemudian saya potong lagi Kecil-kecil Untuk satu bagian kue ini Bisa dipotong menjadi Sepuluh hingga Sebelas potong ya teman-teman Untuk besar kecil potongan Sesuai selera aja Nah kalau teman-teman Bikin buat jualan Setelah dipotong kecil Seperti ini Bisa digemas ke dalam Plastik mica Ataupun plastik OPP Untuk satu potong kuenya Bisa dijual di harga Rp2.000 Oke teman-teman Semua selamat mencoba ya Setelah kue lapis Jadi potong Sekarang saya cobain Untuk potongannya Bebas aja Sesuai selera Nah ini teman-teman Untuk hasil setelah kita potong Tekstur kuenya lembut Dan kenyal ya Kelihatan Perlapisnya mulus banget Cocok buat teman-teman Jadikan di jualan Sekarang langsung aja Kue lapis berasnya Saya cobain Untuk makan kue lapisnya Saya ambil perlapis Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya Aku jamin Super enak banget Lembut Legit Manisnya Pas Recommended ya Buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu ya Video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih Anda nonton videonya yang gabi Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax